Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Lanjut menanggapi si Ahmad Jen Cocoknya itu kan banyak durasinya 26 menit dia ngomong lebih Nah banyak poin-poin yang bagi saya perlu untuk diluruskan Perlu mendapatkan kontran Karena begitu halus dia berbicara Menipu seolah-olah Apa yang dia sampaikan benar-benar perintah Allah Dan kalau perintah itu tidak dilakukan Itu melanggar agama Bertentangan dengan agama Itu manipulasi-manipulasi orang-orang HTI Yang sering dilakukan Hati-hati Satu kali lagi Manipulasi orang-orang HTI Berbicara seolah-olah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Dan dia memposisikan diri sebagai perintah Atau utusan Tuhan Itu cirinya Lanjut ya Kita saksikan dan kita akan kritik nanti Di wilayah mana dia menyesatkan umatnya Memfitnah HTI itu Karena kebenciannya dengan dakwah yang dilakukan oleh HTI Padahal keinginan HTI itu kan tidak lain Ingin menapkan syariat Islam Yang kapah dalam menungguan khilafah Kalau orang sudah benci Kepada syariat Islam Benci dengan sholat Benci dengan puasa Benci dengan khilafah Meri itu Tidak bakal terbayarkan Jangan dengan uang hasil Menjabat 5 tahun 10 tahun 1 periode 2 periode Ditebus dengan langit dan bumi ini Tidak bakal ketutup itu Kenapa? Benci dengan syariat Tak akibatnya Sebatangan syahad Ngerinya disitu Makanya berhati-hatilah Wahai Para Apa ya Politisi ya Dari partai manapun Kalau anda semua Islam Ya ikuti Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan politik satu leher Panutan kita itu adalah Nabi Muhammad Jangan pisahkan ya Dari bertuhan kepada Allah Dengan berpanutan kepada Nabi Muhammad Jangan dipisahkan Nyembahnya nyembah kepada Allah pada saat shalat Tapi dalam kehidupan Tidak mengikuti Nabi Muhammad Gagal itu syahad Allah tidak bakal terima Orang yang hanya shalat menyembah Allah Tapi mengabaikan Nabi Muhammad Tidak diikuti Tidak diteladani Tidak dicambah Dalam konteks apa? Dalam hal keseluruhan Kami sih mengajak Kepada seluruh partai Para politisi Siapalagi yang beragama Islam Ya Mestinya kalian itu dengan jabatan Sekecil apapun Apalagi yang besar Tujuan kalian adalah Amar ma'ruf na'i mungkar Bukan amar mungkar na'i ma'ruf Itu Ya Satu Yang kedua Yang kedua Hak kami dalam berda'wah Yang tadi sudah disampaikan oleh Hukum ya Dilindungi Satu ada SK perintah dari Allah dan Rasulnya Bahwa da'wah ini wajib Kemudian oleh undang-undang dilindungi Sekarang dirampas Kami sih meminta Kembalikan Syukur kamu kembalikan Ya Karena itu hak kami Sebagai warga negara Nanti yang balas Pahalanya adalah Allah Tapi pahitnya nih Andai kata mereka Tetap Tidak akan mengembalikan Hak kami Sebagai warga negara Untuk melakukan Da'wah Satu Jangan pernah Kalian Mengira Kami akan berhenti Dari da'wah Tapi Tuhan Gak pernah Da'wah itu Urusan hidup mati Gitu Jadi seandainya pun Syukur kalau dikembalikan ya Hak kita ini Hak Secara konstitusi Sebagai warga negara Punya kebebasan Untuk berda'wah Apalagi ini untuk kebaikan Umat dan negara Syukur dikembalikan Nanti Allah yang Balas pahalanya Tetapi Seandainya kalau bahasa Bang Ahmad itu Legacy Kedoliman Dari rejim ini Dilanjutkan Sekali lagi Kami ingatkan Bismillah Tawakal Alallah Sampai Jiwa raga Hancur Berkeping Demi Allah Tidak pernah Akan meninggalkan Da'wah Amar Ma'ruf Na'imukar Terus Ditolak Atau diterima Da'wah urusan Kewajiban Dari Allah Ada Ada SK atau tidak Ada SK Dari manusia Ada pengakuan Atau tidak ada pengakuan Dari manusia Termasuk Dari rezim Ada urusan Kami cuma mengingatkan Kembalikan Jangan musuhi da'wah Kemarin itu ada rame-rame Soal fir'on ya Saya bilang Fir'on dimakna karakter Kalau fir'on dimakna orang Kan udah mati Tapi kalau fir'on Dimakna karakter Dimakna sufa Itu adalah penguasa Yang anti Agama Yang anti Da'wah Ya musuhnya Nabi Musa Karena setelah Nabi Muhammad Nggak ada Nabi Maka penguasa yang Mana yang membenci da'wah Yang membenci Islam Yang membenci para da'i Itulah fir'on Iya Pertarungan antara iman dan kufur Antara hak dan batil Persi fir'on Persus Nabi Musa Itu berlanjut Hingga hari ini Jadi Gustoy dan lain-lain Saya ingatkan Berpihaklah di pihak Nabi Musa Jangan ada di pihak fir'on Takbir Di Musa sudah wafat Fir'on sudah mampus Kita semua baca Al-Quran Dimana tempatnya Fir'on Dimana tempatnya Nabi Musa Kalau saya sebagai orang yang waras Santri waras saya ini Santri waras dan santri ideologis Saya akan berpihak di barisan para Nabi dan Rasul Kenapa Karena itu yang setiap sholat Saya minta Ihdinasirah Kalianis takib Oke Jelas ya Itu Prinsip orang-orang HTI Itu benar-benar kuat Para idolognya Samalah Sebetulnya Cara mendoktrin orang-orang HTI itu Gak jauh beda Seperti teroris Yang sedang mendoktrin Untuk orang itu melakukan bom bunuh diri Sama itu Sama itu Sekali lagi Keyakinan penuhnya itu sama Gini Dia kan ngomong Saya siap hancur berkeping-keping Di dalam upaya menanamkan Doktrin Bahwa Apa yang dia sampaikan Benar-benar perintah Tuhan Dan kalau dia tidak lakukan Maka azab Tuhan Akan mendarat di dirinya Satu kali lagi Sama persis Memberikan doktrinnya Seperti orang-orang Teroris Yang sedang mendoktrin Untuk seseorang melakukan bom bunuh diri Padahal Padahal Si gurunya itu gak mau Gak mau si gurunya itu Menjadi Pengantin bom bunuh diri Itu gak mau Si Ahmad Jen Itu gak mau sebetulnya Dia hancur benar-benar Berkeping-keping Demi kemudian Mempertahankan Apa yang dia yakini Karena sangat semu Lemah Dengan dalil Mempertahankan Da'wah khilafah Yang sebetulnya Sifatnya Ijtihadiah Selalu saya sampaikan ini Demi mempertahankan Da'wah khilafah Yang sebetulnya Ijtihadiah Berbeda-beda pendapat Setiap zaman Ada orangnya Setiap orang punya kepemimpinan Yang boleh jadi berbeda Dan tidak melanggar Aturan agama Karena Ijtihad Ketika Indonesia Hasil rumusan Salah satunya Para ulama Menjadikan Pancasila Sebagai payung hukum Bagi orang Indonesia Maka Ijtihad kita Sudah benar Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Sementara dia Masih menganggap Bahwa hukum kita ini Adalah hukum jahiliyah Yang bertentangan Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Padahal Di Al-Quran Dan Sunnah Kita disuruh Untuk musyawar Wasawir hum Fil amri Wasawir hum Fil amri Itu ya Kita Indonesia Yang menerapkan hukum Wasawir hum Fil amri Enggak bertentangan Sama sekali Satu kali lagi Dia hanya ingin Menanamkan Doktrin Ketika dia Berani Hancur Berkemping-kemping Demi mempertahankan Dakwah khilafahnya itu Hanya menanamkan Doktrin Dia enggak benar-benar Akan berani Seperti itu Saya yakin Beda dengan Ulama-ulama NU Kalau ulama NU Menyuruh itu Kiainya dulu Yang melakukan Kalau mereka Doktrin mereka Misalnya satu kali lagi Doktrin orang-orang Teroris itu Ya si muridnya itu Yang dulu melakukan Sulu jadi penghantin Sebelum gurunya Gurunya enggak mau Karena dia tahu Bahwa itu adalah Kelakuan yang bodoh Dan tolol Hati-hati Lembut Ngomongnya Enak Itu didengar Seolah-olah Bahwa Yang dia sampaikan Adalah 100% Kebenaran Sehingga dia Berani Seolah mengklaim Bahwa Jaminan Garansi Tuhan Untuk membenarkan Apa yang dia sampaikan Ya Kan itu Jaminan Garansi Rasul Apa yang dia sampaikan Urusan Pirawan juga Kemudian Dia angkat Karena Gara-gara Canun kan itu Nerasi Pirawan Ngangkat Mereka senang Meskipun di Wilayah-wilayah Yang lain Ya Saya yakin 100% Pemandangan Paham Pandangan agama Canun Dengan mereka itu Jauh berbeda Jauh berbeda Urusan politik aja Kalau wilayah Mengkritik presiden Ya mereka suka Karena itulah Yang mereka inginkan Dan selalu lakukan Hati-hati loh Ini upaya menipu kita Menipu umat yang awam Ya Membenci khilapa Membenci syariat Membenci sholat katanya Jadi Yang sifatnya Ijtihadiah ini Disamakan dengan sholat Disamakan dengan agama Dan segala macem Khilafah itu Sistem khilafah itu Kan dia samakan Dengan sholat Kan betapa keliru Bukan keliru lagi Betapa goblok Dan bodoh Simpelnya Ginilah Masa kita Mau lebih percaya Ke si Ahmad Jen Daripada K.H.H.H.M. Masa'ari Yang salah satunya Menjadi perumus Bangsa ini Masa kita Mau lebih percaya Ke si Ahmad Jen Orang-orang HTI Daripada Ke Haji Ahmad Dahlan Yang jelas-jelas Menjadi perumus Bangsa ini Ya Itu Dalili simpelnya Tapi satu kali lagi Orang-orang kayak gini Itu wajib kita kanter Karena omongan yang manisnya Ini Yang menipu umat awam Ini Maka kita kembalikan Ke sejarah Kita berbicara sejarah Kita berbicara fakta-fakta ulama yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan ini dan membuat sistem aturan untuk menaungi seluruh rakyat Indonesia, gak peduli agama dan sukunya apa ya begitu saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya jangan tertipu, jangan tertipu jangan tertipu, dia sedang menipu jangan tertipu jangan tertipu, jangan tertipu dia sedang menipu ya harus ditangkap orang ini sebetulnya, tapi gak tau aparat, sampai detik ini gak nangkep dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh